Inilah yang disadakan oleh Sang Buddha Harta dan kekayaan apapun yang ada Pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung Semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati Tetapi apapun yang dilakukan seorang melalui tubuh ucapan atau pikiran Itu semua adalah miliknya Itu semua yang dibawanya Dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang Semua yang hidup pasti mati Hidupan berakhir dengan kematian Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya Memanen hasil dari perbuatannya sendiri Baik perbuatan yang baik maupun yang buruk Mereka yang melakukan perbuatan buruk Akan pergi keadaan alam sengsara Dan mereka yang melakukan perbuatan baik Akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan Oleh sebab itu Bila semua orang selalu melakukan perbuatan yang baik Untuk tagungan kehidupan yang mendatang Perbuatan baik membawa kebahagiaan di masa depan Sang yang adi buddha Tuhan yang maksa para buddha Pada kesempatan siang hari ini Dengan perasaan sedih kami mengantar Ketempat perabuan atau kremasi Al-Makum Bapak Mas Juki Selalu kita kirimi doa Dengan kekuatan doa Dengan kekuatan kebajikan yang pernah ditanam beliau Semasa hidupan Dan dukungan dari semua yang hadir Maupun yang tidak hadir Apabila saat ini arwah belum-belum parti alam surga bahagia Belum tenang, damai, dan bahagia Apa yang kami lakukan ini Membantu perjalanan arwah Menuju alam yang lebih berbahagia Dan keluarga yang ditinggalkan Segera bisa merelakan Menikhlaskan kepertihan Al-Makum Menuju alam yang lain Selamat jalan Al-Makum Bapak Mas Juki Semoga jalan yang kolik terang dan lapang Sabe Sata Bawantu Suki Tata Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera Sadu 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 Terimalah salam di dalam Dharma Namo Sang Yang Adi Budaya Namo Budaya Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Sesekalian Para kesempatan siang hari ini Kita bersama-sama akan mengkremasi Atau memperagukan Atau menyempurnakan jasa dari Al-Makum Bapak Mas Juki Di kalangan umat Buddha Ada beberapa penanganan-penanganan terhadap jenazah Salah satunya adalah dengan dikremasi atau diperagukan Dengan satu tujuan dan maksud dengan diperagukan ini Akan mempermudah proses pengembalian Unsur-unsur pembentuk jasmani manusia ini Unsur pembentuk jasmani manusia Ini terdiri dari unsur padat Unsur cair Unsur gerak dan unsur panas Dengan dikremasi Unsur padat mudah menjadi debu Demikian pula unsur-unsur yang lain pun Bisa langsung menguat Kembali ke asalnya Namun yang terpenting adalah Kita bersama-sama mendoakan arwah beliau Sekiranya arwah beliau saat ini Belum memadai Bekal yang dibawa di alam-alam berikutnya Alam pelakiran berikutnya Dukungan dari doa yang hidup ini Akan bisa membantu perjalanan arwah Menuju alam yang lebih berbahagia Lebih-lebih kita juga Memohon berkah pelindungan Dari Buddha Amitabha Dari kemarin hingga tadi Kita bersama-sama Mengagungkan, memuliakan Dan memohon bimbingan Dari Buddha Amitabha Di dalam janjinya yang ke-18 Buddha Amitabha mengatakan Barang siapa menyebut Namaku mengulang namaku Dengan penuh keyakinan Dan berharap untuk telah kiri Di alam surgaku Surga Sukawati Maka aku akan menjemput arwah itu Dan menempatkan di alam surga sujinya Semoga dengan kekuatan keyakinan Apa yang menjadi harapan keluarga Sepeninggal Al-Mahkum ini Benar-benar telahir di alam surga bahagia Untuk menikmati kebahagiaan Kedamian dan ketentraman di alam sana Benar-benar menjadi kenyataan Marilah Doa ini kita selalu panjatkan Untuk membantu perjalanan arwah beliau Semoga benar-benar telahir di alam surga bahagia Dan keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya Bisa merelakan Mengikhlaskan kepergian Al-Mahkum Menuju alam yang lain Ditinggal kematian seorang suami Ditinggal kematian seorang bapak Seorang ayah Juga pernah terjadi Dalam keluarga-keluarga yang lain Pada mulanya Memang sedih Menderita Kita tidak rela Orang yang sudah kita cintai Orang yang setiap saat berkumpul Berpisah Dengan kita untuk selamanya Namun yakinlah Perpisahan ini Juga akan membawa persatuan Dan juga akan membawa kebahagiaan Pasti dengan kekuatan Kebajikan yang dimiliki Akan telah di alam bahagia Dengan dukungan doa dari yang hadir Dengan timbunan kebaikan-kebaikan Yang pernah ditanam beliau Di tengah-tengah keluarga Di masyarakat maupun dimanapun berada Marilah dengan penuh bakti Kita bersama-sama melanjutkan acara ini Semoga akan segera mengkondisikan Arwah beliau untuk telah di alam bahagia Sadu 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 Marilah kita bersama-sama Maju persatu-persatu Dengan hikmah Kita menghormat Dengan menaburkan bunga Sebagai bentuk ikatan emosional Dengan beliau Dengan penuh hikmah Kita akan menaburkan bunga Di atas peti cenazah Menurutkan